Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tes terlebih dahulu ya unitnya. Ini adalah produknya dari Canon. Scanner Canon tipenya ADF. Image Formula DR42010C ya. Saya udah connecting untuk power dan juga kabel datanya. Di sini ada select untuk on-off-nya ya di sini. Kita akan tes terlebih dahulu unitnya. Saya tes buat Umi Suwaibah ya di Tokopedia. Saya kirim hari ini karena unit ini ordernya instant ya. Jadi spesial banget. Mesti cepat-cepat. Dan harus normal juga bagus ya. Oke ini dia penampakan dari unitnya Canon DR2010C. Kita akan tes terlebih dahulu. Dan kali ini saya pakai dokumen A4. Saya pakai dokumen A4. Ada beberapa lembar di sini. Saya akan tes di sini ya. Saya taruh dokumennya di sini. Ini ada paper guide yang harus dipasin ya. Yang ini. Kelihatan ya. Yang ada tajam-tajamnya ini. Kalau dari sini mungkin tampak ya. Ini sama ini nih. Ini harus dipasin. Jadi harus pas. Itu biar kendalanya nanti hasilnya nggak miring-miring ya. Saya akan tes terlebih dahulu unitnya. Anda juga bisa explore nanti. Kalau misalkan unitnya sudah datang. Kita masuk di aplikasinya. Aplikasi dari bawaan Canon. Capture perfect. Kalau misalkan Anda di sini nggak tampil ya di desktop. Mau ditampilin boleh. Kalau nggak di sini ketik aja. Di bagian bawah. Capture ya. Capture di bawah sini. Sudah tampil langsung di klik aja. Nah tampilannya akan seperti ini. Kita kasih gedein aja ya. Biar tulisannya juga gede jelas gitu. Di sini ada scan. Jadi kita klik scan. Select scanner. Di sini sudah tercantum di aplikasinya. Canon DR2010C. Kita klik OK. Kalau misalkan banyak. Di situ ada namanya banyak ya. Karena Capture perfect bisa digunakan buat seri lain juga. Selain dari 2010C. Kita masuk di scan setting. Scanner setting. Kita klik di situ. Untuk basicnya. Di sini saya pakai color ya. 24 bit color. Anda juga bisa pakai gray atau black white. Beberapa juga. Settingan lainnya. Juga auto color detection. Anda juga bisa pilih. Kalau misalkan Anda bingung ya. Pilih aja auto color detection. Kali ini saya pakai 24 bit color. Untuk page size. Ukuran kertasnya. Saya pakai A4 di sini. Maksimal ini folio ya atau legal. Saya pakai A4 aja. Kalau misalkan bingung juga di sini. Juga auto detection juga ada ya. Jadi nggak usah. Bingung ini ukuran dokumennya berapa gitu. Di sini ada auto detection. Saya pakai dokumen A4 aja. 210. 297. Dan untuk per incinya di sini. Dot per inci atau DPI ya. Di sini maksimal di 600. Ya saya pakai 150 aja. Hanya sekedar buat tes ya. Anda bisa pakai biasa sering di 300 ya. Silahkan. Saya pakai 150 aja. Scanning site. Di sini saya pakainya. Ada simplex. Ada duplex. Skip blank page. Di sini misalkan Anda ada dokumen yang dua permukaan tapi kosong gitu kan. Skip blank page itu bisa dipakai. Kali ini saya pakainya duplex aja. Di sini juga ada folio ya. Mungkin bisa dites nantinya silahkan. Saya pakai duplex aja. Untuk A4. D-scale di sini untuk kelurusan. Misalkan agak menceng sedikit. Nah ini bisa auto pakai ini D-scale ya. Kalau misalkan kegedean sih nggak bisa tuh. Kalau kecil bisa. Terus di sini ada brightness. Ini saya nggak otak atik ya di brightnessnya. Silahkan kalau diperlukan bisa digeser-geser aja. Lebih dari 128. Ya geser ke kanan. Image processing dan author. Di sini saya nggak otak atik. Kita klik oke aja. Di sini juga ada save the scan image. Jadi untuk savingnya di sini. Nah di sini saya kasih nama ibunya aja ya. Ibu yang mesan. Jadi saya kasih nama Umi aja gitu ya. Umi. Eko Umo. Umi. Suwaebah ya. Suwaebah. Oke. Saya kasih nama. Di situ. Dan untuk. Nanti saya taruh di picture ya. Di picture nantinya. Anda juga bisa ubah di sini. Silahkan di browse aja. Mau disimpan di mana ya. Selain daripada picture. Mau di desktop boleh. Di PC boleh. Desktop ini. Yang lain. Atau dokumen silahkan. Saya taruhnya di picture aja. Untuk formatnya. Di sini saya pakai PDF ya. Saya pakai PDF aja. Dan. Di sini kalau misalkan scan banyak. Saya pakai multi page ya. Multi page. Nah kalau single page nanti berantakan banyak banget. Di situ. Di sini saya pakai multi page ya. Kalau sudah kita save. Ini tarikan dari unitnya. Dan nanti di sini ada thumbnail ya. Ada hasil scannya. Previewnya. Ini tarikan dari unitnya. Ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini scan depan belakang saya ya. Jadi nanti kalau misalkan 10. Dia ada 20 hasil dokumennya. Oke. Kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai. Jangan di otak atik ya. Oke. Udah selesai. Kita lihat. Nah tampilannya seperti ini. Dia nanya lagi nih ada dialog. Continue scanning. Kalau misalkan mau tambah lagi dokumen. Silahkan tambah lagi dokumen. Seperti ini. Misalkan ditambah ini ya. Dokumen. Continue scanning. Tinggal klik aja continue scanning. Nanti dia akan nambah lagi satu dokumen ya kan. Kalau sudah nanti dia ada dialog lagi. Kalau sudah misalkan sudah cukup. Silahkan di stop scanningnya. Ya. Tadi saya taruhnya di picture ya. Kita lihat aja di picture. Untuk hasilnya nanti saya include. Taruh ya di. Di CD ya. Nah nanti saya taruh di picture. Atas nama Umi Suwaibah ya. Saya buka. Ini dia untuk hasil scannya ya. Ini bagian. Ada yang putihnya. Dia duplek. Tuh. Ini yang color. Ini yang colornya. Jadi unit ini bisa color ya. Jadi jangan ragu. Unit ini bisa color atau tidak. Gray, black, white. Unit ini bisa. Ini saya tes di Windows 10. Jadi support di Windows 10. Alhamdulillah bagus. Di sini nggak ada garis gores di pelangi optiknya ya. Bagus banget. Untuk hasilnya. Banyak banget soalnya. Saya settingnya ini duplek. Atau bolak-balik. Ini saya kasih gede. Tulisannya jelas ya. Nggak ngeblur di sini. Nggak ngeblur. Jelas banget. Oke. Untuk kelengkapan unit ini. Saya kasih copy CD driver. Kabel data juga adapter lengkap ya. Tinggal install pakai. Kalau ada kesulitan boleh tanya. Di marketplace-nya boleh. Di kolom komentar YouTube-nya juga boleh ya. Kalau misalkan susah menginstall atau kurang paham. Boleh tanya. Nanti kita bantu pakai team viewer ya. Oke. Itu aja untuk hasil tesnya. Buat Umi Suwaibah di Tokopedia. Saya kirim hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.